Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman ya Kalau kita Terbangun di malam hari Ya sesekali Untuk buang air kecil Yaitu merupakan kondisi yang wajar Normal saja ya kita bangun Misalkan tengah malam untuk buang air kecil Nah tetapi Kalau seandainya sudah terlalu sering Yaitu merupakan Tidak normal lagi ya Bangun tengah malam misalkan sampai 2-3 kali Hanya untuk buang air kecil Ya ini teman-teman bisa dikatakan Itu mengalami nokturia Jadi nokturia itu adalah Dimana teman-teman sering Kencing di malam hari Sampai mengganggu waktu tidurnya Siapa disini yang sering terbangun Di tengah malam ya misalkan Sampai 2 kali ataupun lebih Sampai waktu tidur terganggu Ya silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana Ya kondisinya Nah jadi kita akan membahas Sering kencing di malam hari Ketika teman-teman mengalami hal ini Tentu ini akan mengganggu teman-teman ya Karena normalnya teman-teman Kalau malam hari itu bisa tidurnya Antara 6 sampai 8 jam Tanpa terganggu Nah karena itu Produksi urin akan menurun Selama teman-teman tidur Sementara pada penerita nokturia Ya teman-teman Bisa terbangun lebih dari 1 kali Ya bisa 2 kali ataupun lebih Ya sehingga bisa mengganggu Waktu tidurnya Jadi kualitas tidur bisa menurun Kalau teman-teman kurang tidur Ya tentu ini akan mempengaruhi Aktivitas sehari-hari Ya buat teman-teman bisa menurun Ya gampang lupa Gampang marah Cepat lelah Gampang capek Kemudian sulit konsentrasi Ya kurang motivasi Bisa stres ya Kemudian sering-sering menguap Nah itu kalau teman-teman kurang tidur Nokturia biasanya Ya tanda dari suatu masalah kesehatan Jadi ada beberapa kondisi Yang menyebabkan teman-teman Sering kencing di malam hari Yang pertama Infeksi saluran kemih berulang Ketika teman-teman mengalami Infeksi saluran kemih Yang tidak diobati dengan baik Ya tidak tuntas Ya ini akan mempengaruhi Fungsi dari kandung kemih Teman-teman sendiri Ya kalau dibiarkan Ya kandung kemih itu Tidak bisa mengosongkan Urin dengan baik Ya jadi tidak bisa benar-benar kosong Nah kemudian juga Ya kandung kemih akan lebih sensitif Ya terisi sedikit Langsung ada rangsangan Ingin buang air kecil Jadi teman-teman akan sering kencing Di malam hari Kedua gangguan sarap Gangguan sarap seperti Alzheimer, Parkinson Kemudian multiple sklerosis Ya ini bisa mengganggu Pengiriman sinyal Di sistem perkemihan Akibatnya ya kandung kemih Tidak bisa menampung urin Sampai benar-benar penuh Akibatnya teman-teman Akan sering buang air kecil Ketiga Kehamilan Saat hamil ya wanita Akan lebih sering buang air kecil Ya termasuk di malam hari Yaitu karena Volume darah ibu bertambah Dan juga Karena posisi janin Ataupun rahim itu bisa menekan Kandung kemih Hal ini terjadi Ya sesuai dengan perkembangan janin Ya lama-lama semakin besar Ya nanti akan berkurang Bahkan menghilang Ya saat Janin ataupun bayi dilahirkan Keempat Diabetes Sering kencing di malam hari Merupakan Tanda umum Ya ketika orang Mengalami penyakit diabetes Ketika orang diabetes Ya gula darahnya Pasti tinggi ya Nah gula darah tinggi Ya itu Akan dibuang Melalui urin Ya kelebihan gula tadi Nah kemudian Pada penerita diabetes Gula darah tinggi itu juga Akan menarik air Nah jadi frekuensi Buang air kecilnya Akan bertambah Kelima Sleep apno Sleep apno adalah Kondisi dimana Ya seseorang Bisa terhenti Bernapas Beberapa detik Ya ketika sedang tidur Ketika mengalami Sleep apno Ya tubuh kita Itu akan berusaha Mencari cara Supaya tubuh Bisa bernapas Otot jantung Ya akan meregang Untuk memumpah Lebih banyak darah Yang kayak oksigen Nah ini juga akan Memicu kerja Hormon ANH Yang meningkatkan Produksi urin Sehingga teman-teman Lebih sering Buang air kecil Kenam Gagal jantung Kongestif Pada siang hari Ya karena gravitasi Karena jantung Tidak bisa bekerja Dengan normal Yaitu banyak cairan Ya menumpuk di kaki Ya karena gravitasi Kemudian saat Malam hari Teman-teman berbaring Penumpukan cairan Akan balik lagi Ke darah Akan dikumpal jantung Akan disaring gijal Ya akhirnya ini bisa Meningkatkan frekuensi Teman-teman Buang air kecil Ketujuh Obat-obatan diuretik Obat-obatan Untuk penyakit Hipertensi Ya untuk penyakit Jantung Ada yang sifatnya Diuretik Ya artinya Ini bisa meningkatkan Frekuensi Kencing teman-teman Di malam hari Nah ketika Teman-teman memang Sering terbangun Di malam hari Ya ketika mengkonsumsi Obat-obatan Yang sifatnya diuretik Ya coba Konsultasikan Ke dokter Ya siapa tahu Nanti Obatnya dirubah Jam minumnya Dok bagaimana Cara mengatasi Sering kencing Di malam hari Cara untuk Mengatasi Nokturia Ataupun kencing Di malam hari Yaitu dengan Obat-obatan Dan juga Pola hidup yang sehat Ya untuk Obat-obatan Ya ini harus Dipiksa dulu Oleh dokter Ya diketahui Penyebabnya Baru bisa diberikan Terapi yang cocok Kemudian untuk Perubahan Gaya hidup Ya teman-teman Supaya tidak Sering kencing Di malam hari Yang pertama Ya jangan banyak Minum air Alkohol Dan juga Minuman berkafein Sebelum tidur Yang kedua Membatasi Makanan yang Bisa mengiritasi Kandung kemih Ya seperti Makanan yang asam Dan juga Makanan yang pedas Yang ketiga Melakukan latihan Senam otot panggul Ataupun Senam kegel Yang keempat Ketika tidur Bisa menganjal Posisi kaki Agar lebih tinggi Yang kelima Ya ketika Teman-teman Mengkonsumsi Obat diuretik Ya minumlah 6 jam Sebelum tidur Ataupun Bisa berkonsultasi Ke dokter Yang keenam Ya tidur siang Selama 20-30 menit Ya untuk Mengganti Tidur malam Yang terpotong Ataupun terganggu Nocturia Mungkin Teman-teman Menganggap Tidak berbahaya Ya tetapi Ini bisa Mengganggu Waktu tidur Teman-teman Siklus tidur Teman-teman Yang akhirnya Nanti bisa Menurunkan Kualitas tidurnya Akhirnya akan Mengganggu Aktifitas Sehari-hari Ya teman-teman Bisa Tadi depresi Ya bisa Gampang Capek Ya sulit Konsentrasi Kemudian Kurang semangat Dan masih Banyak yang lain Ya karena Tidur kurang Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Sampai habis Jangan lupa Like Share Dan komen Sampai ketemu Lagi di video Saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax